Orang yang tadinya hafalannya lemah, tapi kalau diajar pelan-pelan, tidak dipaksa, tidak dimarah-marahin berlebihan, ternyata terjadi. Dulu ada lagi seorang Syekh yang semasa dengan Syekhana Khalil, namanya Syekh Ahmad Khatib. Dia orang Minangkabau, hafalannya lemah, orang semata, hafalannya lemah. Kalau tadi Ustaz katanya do'if fi ilmi lhisa, tapi suka ngisap ya? Enggak, waduh antum do'ifnya dua kali dulu. Ahmad Khatib bertemu dengan Syekh dari Makkah, namanya Syekh Uthman Bakri. Syekh siapa? Bakri. Bukan Umar Bakri ya? Syekh Uthman Bakri. Datang ke Sumatera Barat? Ke Sumatera, ke Minangkabau. Lalu beliau meminta kepada ayah Syekh Ahmad Khatib untuk mumut anaknya. Tolong izinkan aku bawa anakmu ke Makkah. Kata ayahnya, anak saya, hafalannya lemah, susah. Gak apa-apa, saya tanggung. Maka dibawalah ke Makkah. Bergurulah beliau kepada Uthman Al-Bakri. Tapi umur ternyata di tangan Allah. Uthman Al-Bakri tufiyah. Wabalagat manah. Sampailah umurnya. Dia wafat. Maka diserahkan pengajarannya kepada adeknya. Kepada saudaranya. Abu Bakar Syato atau Bakri Syato. Jadi tadi namanya Uthman Bakri Syato. Yang ini Abu Bakar Syato. Dididiklah. Ternyata anak-anak itu, santri itu kalau lemah di satu bidang, dia kuat di bidang lain. Pasti Ustaz ada kuat di bidang tertentu ya. Salah satunya bisa duduk di samping sana. Berarti dia kuat juga ya. Biasanya yang duduk di samping itu gemeteran dulu ya. Udah gempa dulu. Kita kira ada tempat dari mana. Ternyata badan kita yang gemeteran. Berarti ada kekuatan lain. Syekh Bakri Syato. Kemudian mengambil alih Syekh Ahmad Khatib Muda. Dididiknya untuk memahami persoalan fikir. Bahsul Masail kata orang sekarang. Ternyata Ahmad Khatib Muda suka cari-cari masalah. Bahsul Masail. Benar ya? Ini pada suka cari masalah apa? Namanya apa? Bahsul Masail. Jadi kita ini suka cari-cari. Masalahnya belum terjadi, kita cari-cari dulu ya. Bahsul Masail. Di luar yang dibayangkan oleh ayahnya. Ternyata Syekh Ahmad Khatib juga menghafal walaupun tidak lengkap. Tapi hafalannya bagus. Suatu kali dia dibawa oleh gurunya. Dan oleh ayah angkatnya di Mekah. Untuk bertamu kepada Syarif Mekah. Syarif Mekah itu bupati. Bupati di Mekah. Syarif Mekah ini mimpin sholat. Ternyata bacaannya salah. Yang di belakang ada anak kecil. Langsung nyahut. Meluruskan bacaan Syarif Mekah. Dan dia senang bacaannya terbantu. Selesailah sholat. Ditanya siapa yang tadi membereskan, meluruskan bacaanku. Menunjuklah orang-orang kepada Ahmad Khatib masih muda. Karena dia sudah bisa berfatwa. Sudah mengerti ilmu bahsul masyair. Kuwaiti fiqhiyah uzul fiqh. Maka dimintalah mengajar di Masjidil Haram. Lama-lama jadi mufti mazhab syafi'i. Jadi imam di Masjidil Haram. Orang yang tadinya hafalannya lemah. Tapi kalau diajar pelan-pelan. Tidak dipaksa. Tidak dimarah-marahin berlebihan. Ternyata jadi. Beliau hafalan punya pemahamannya dalam. Itu kitab I'an atau Tolibin semuanya di kepalanya. Kitab I'an atau Tolibin kelas berapa belajarnya? Uang ada. Kajian di luar sekolah, di luar mahan. Ada. Di dalam mahan ada. Uang harus ada. Terus peginya pergi apa? Al-Ba'juri. Oh bagus juga. Al-Ba'juri. Jalurnya jalur misri berarti ya. Kitab I'an atau Tolibin diajarkan di banyak pesantren. Di banyak halakoh. Termasuk saya waktu saya masih remaja. Saya biasa koib dari sekolah. Jadi dulu sekolahnya sekolah negeri. Setiap hari Jumat tidak libur. Saya keluar. Misi Pak Guru. Keluarnya misi pergi ke WC. Tapi. Tidak balik-balik. Karena tidak jauh dari madrasah saya. Ada halakoh. I'an atau Tolibin. Saya ngaji dari kecil kita. I'an atau Tolibin. Dulu penasaran ini yang ngeransi. Ternyata guru dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Namanya Abu Bakar Syatah atau Bakri Syatah. Orang Mekah. Beliau adalah guru dari Syekh Khadal Khalil. Beliau juga guru dari Habertu Syekh Hashimah Syari. Guru juga daripada ulama-ulama di Sumatera. Di Banjar. Di Lombok. Di mana-mana. Adinda para santri yang memulakan Allah. Lihat mereka. Yang pertama anak yatim. Tapi jadi imam. Bukan orang Arab. Tapi kemudian. Kitabnya dibaca di mana-mana. Menjadi standar ulama-ahli. Hadis. Lihatlah imam kedua. Imam Ibn Huzaimah. Anak muda. Pengburu. Buru-buru. Pengburu sanat. Dia tidak ada yang membimbingnya. Dia cuma bertanya kepada banyak orang. Lalu dia kejar. Dia kejar. Dia kejar. Hanya orang-orang yang begini yang jadi imam. Maka sebanyak itu anak muda di zaman Ibn Huzaimah. Hanya Ibn Huzaimah. Dan beberapa kawan yang terkenal. Ibn Huzaimah. Imam Tobari. Ibn Suraish. Cuma beberapa yang terkenal. Yang lain tidak sampai namanya hari ini. Kenapa? Dulu mereka sibuk main gim di zamannya. Dulu mereka sibuk jalan-jalan. Tidak penting di zamannya. Beda dengan Ibn Huzaimah. Setiap jalan dia mengambil sanat. Dia belajar. Maka pelajaran dari mereka yang sangat optimis itu. Termasuk Syah Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Yang sangat lemah hafalannya. Tapi jika dididik dengan baik. Semuanya berujung baik.